Jadi kali ini gue bakalan update aja ya setelah kita koreksi kemarin Kebetulan gue sempet jaring temennya di level Vibu 0,5 nih ya Di level 19.6 sekian temen gue jaring persis di 0,5 sampai antara 618 ini Nah tapi ini gak terjadi pada Bitcoin ya Ini terjadi sebelum-sebelumnya ya kita terkoreksi sampai Vibu 0,5 ini Nah yang satu ini kan kita sempet nih 0,5 0,618 temennya Cuman saat ini kita tipis banget jadi gue bener-bener gak kedapetan juga momennya termennya jaring di 19.7 Tetapi dia cuman turun sampai 19.745 jadi beda 45 poin dari level gue ngejaring termen Dan saat ini dia sudah kembali naik lagi Jadi tadinya gue pengen buka posisi ini termennya di 19.7 ini di platform Bing X ini Gue rekomendasiin ini kepada siapapun termen karena disini leverage Bitcoin bisa sampai 125 kali ya Jadi profitnya bisa jauh lebih banyak dibandingkan market-market yang lain Nah tapi dengan biaya transaksi yang jauh lebih rendah juga Hanya dikenakan sekitar 0,2% kalau market lain bisa sampai 0,5 sampai 1% Selain itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya Mereka disini ada fitur copy trade Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa Sebulan terakhir profit trade-nya berapa Dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak Jadi menurut gue cocok banget buat pemula Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja Gak sempet mantengin grafik setiap saat Fitur copy trade ini sangat berguna temen Karena kalau misalkan mereka buka posisi Kita bakalan keikutan Mereka tutup kita juga bakalan keikutan Jadi cukup tinggal deposit duit doang Lalu kita tinggal follow copy trader tersebut Mungkin bagi teman-teman yang tertarik Kalian bisa langsung join BingX Linknya ada di deskripsi di bawah Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai 120 dolar Selain itu kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan Di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue Kalian akan mendapatkan bonus 20 dolar Kalau misalkan kalian deposit 100 USDT minimal disini teman-teman Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya Itu juga rutin gue adakan Gak cuma sekali tetapi berulang kali ya Rutin biasanya tiap bulan Kalian bisa langsung daftar aja Menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah Nah jadi memang kadang kita apes juga teman-teman ya Jadi gue sempet jaring tuh ya Yang pertama kali Bitcoin di level 17.5 teman-teman Beda 100 poin doang Terus yang kedua gue ngejarin di 19.7 teman-teman Cuman dia turunnya sampai 19.745 Jadi beda 45 poin lagi Gue gak tau ini kenapa terjadi teman-teman Mungkin memang apes teman-teman Memang lagi sial gitu ya Jadi gak pernah kedapetan jaring gue Yang ada di bawah ini Tetapi gue juga tetap bakalan respect teman-teman ya Jadi gue gak bakalan FOMO-in teman-teman Karena kemungkinan gue ngeliat teman-teman ya Bitcoin arahnya bakalan break out Menuju ke area resist yang gue gambarkan di horizontal line ini teman-teman ya Jadi ya ini memang bener-bener apa saja Kalian pernah gak sih kayak kalian sempet jaring gitu ya Limit order di bawah Tapi jaraknya tuh cuman beda 100 poin Terus dia langsung mantul gitu Ini terjadi sama gue 2 kali teman-teman ya Di tanggal 19 Juni ini Gak kedapetan 17.5 Cuman sampe 17.6 Terus yang ini 19.7 juga gak kedapetan Dia cuman 19.745 gitu Pada beberapa tahun yang lalu ya Gue kadang juga sering mengalami hal seperti ini Kayak beda 100 poin 200 poin Dari hasil jaring gue Dia udah kayak langsung mantul aja gitu Jadi emang kadang suka apa saja teman-teman ya Di market Cuman kita tetap respect aja gitu ya Saat ini gue gak FOMO-in Ada potensi dia naik ampe level 2.3 ini ya Big resist teman-teman Berulang kali kita retest 2.3 ini Kita fail teman-teman Jadi potentially maybe setelah kita menyentuh resist yang satu ini teman-teman ya Ada chance ini bisa menjadi New support teman-teman Jadi yang ada di level 19.7 ini bisa menjadi new support Jadi paling ya gue bakalan wait and see aja Kalau misalkan koreksi ini bakalan terjadi Baru nanti gue bakalan open lagi Dengan stop loss di area level 17.6 ini teman-teman ya Karena kalau misalkan break di bawah 17.6 Ini bisa cukup dangerous untuk bitcoin ya Terakhir kita break all time low kita yang di tanggal 12 Mei aja BTC all the way ke level 18 Kalau misalkan kita break 17 lagi Ini seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya Ya ada potensi BTC menuju 10K gitu Meskipun itu gue ngeliat Highly unlikely teman-teman ya Dikarenakan ya balik lagi ke time frame 1 bulan Kita baru aja nyentuh BB support di time frame 1 bulan ini Dan whereas teman-teman ya Whereas kita menyentuh BB Kalau misalkan kalian tau technical BB ya Ketika kita menyentuh BB atas Ini garis biru ini teman-teman ya Bagian atas itu biasanya adalah resist dan potensi koreksi terjadi Dan saat ini kita sudah mengalami koreksi ini teman-teman ya Dan kita menyentuh saat ini BB support bawah nih Garis biru yang cenderung jalan terus-menerus ya Dan kita sentuh ini persis di area level 18-17 Dan potensi ketika kita menyentuh BB support ini adalah kita bakalan Mantul kembali ke area level 40K untuk Bitcoin Jadi secara Kalau misalkan gue ubah ke time frame bulanan Kurang lebih outlooknya seperti ini Dan ini adalah probabilitas yang besar ya Untuk kita bisa mantul kembali ke area Ini teman-teman ya horizontal Support yang makin lama makin tinggi teman-teman Garis yang gue gambarkan ini potensi di level 38 sampai level 40.000 USD Menurut gue ini chance-nya gede banget buat kita bisa balik ke level 40K tersebut Yaitu hitungan entah 2-3 bulan ke depan mungkin ya Gak akan terjadi dalam 1-2 minggu ini pastinya 1-2 minggu ini ya kita bakalan retest level 23 Terus abis itu nanti kita sideways lagi Setelah itu ya potensi di 2-23 ini kita akan mengalami koreksi teman-teman Most likely kita bakalan ngehold level 20.000 USD sebagai new support ini teman-teman Jadi ini kan persis di level 20K ya Level psikologis juga disini ya Jadi terakhir kan kita retest support ini di tanggal 17 Cuman kita gagal lalu kita balik ke level 17 sekian Kalau misalkan kita break ke 2-3 Ya ini potensi level 20K ini adalah menjadi support terbaru buat Bitcoin teman-teman Ya mungkin dengan SL yang di level 17.6 buat cari aman aja Jadi paling kurang lebih itu untuk strategi outlook gue teman-teman ya Cuman ya so far dari pola calling wedge yang kita alami ya Kita memang udah mengalami koreksi teman-teman ya Dan itu juga udah gue prediksiin di telegram group gue ya Kalian bisa join juga di deskripsi di bawah Itu kadang gue update yang paling cepat untuk Bitcoin Gue post di telegram langsung ya sebelum gue post di video Memang areanya harusnya di level daerah-daerah 98-19.9 nih sih teman-teman ya Cuman ya gue kayak respect sama Fibo gitu ya 19.7 cuman gak kedapetan yaudah biarin aja Jadi paling itu aja teman-teman kalau menurut pendapat kalian kayak gimana Mungkin bisa coba komentar di kolom komentar di bawah Ini hanya menurut analisa dan pendapat pribadi gue aja Jadi kalau misalnya kalian pengen beli coin atau kalian pengen membuka trade apapun Selalu lakukan riset kalian sendiri lagi Dan itu aja pesan dari gue Seperti biasa sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax